oke lanjut dari video sebelumnya teman-teman kita bongkar dulu teman-teman kita bongkar dulu baterai bekas ini ya dari laptop kita bongkar dulu kemudian nanti kita balancing teman-teman ya balancing secara manual saja nanti paling tidak ya 2 atau 3 hari teman-teman untuk menyamakan volt agar nanti setelah dipasang BMS itu bisa bekerja dengan optimal ya teman-teman ya kita mulai bongkar-bongkar saja teman-teman kita bongkar karena memang ini sudah tidak layak lagi untuk BMS nya teman-teman nah sangat mudah ya teman-teman ya ini disini juga ada deteksi suhu ya teman-teman ya kita copot sebenarnya BMS ini bagus banget teman-teman ya ini bawaan pabrik dari laptop itu bagus sudah ada deteksinya seperti ini jadi bila mana nanti baterainya itu panas itu nanti bisa protect ya keras banget nih teman-teman ternyata elemennya seperti ini teman-teman elemennya seperti ini nah ini teman-teman nah ini elemennya kita perdekat ya ini elemennya seperti ini teman-teman elemen sensor suhu ini ya tapi sayangnya ini sudah tidak berguna lagi ya kita lepas saja paling mudah itu membongkar teman-teman daripada service ya karena bongkar itu kita tidak usah pakai pemikiran langsung tinggal lepas-lepas saja selesai teman-teman BMS ini sudah terlepas kita sekarang copot ini dulu teman-teman lumayan teman-teman ya daripada kita buang atau mungkin kita rongsokkan baterainya mending kita manfaatkan ya masih bisa kita pergunakan teman-teman nah mungkin seperti ini nanti teman-teman ya ini kita cek dulu yang positif mana yang negatif mana teman-teman ya iya teman-teman ini negatif ini positif ini negatif ini positif aduh kita copot dulu teman-teman rupa-rupanya kurang ya sudah selesai sudah terlepas sini yang 2 sel teman-teman sekarang tinggal yang ini kita gak usah copot ya ini kita potong saja teman-teman nanti kita solder disini ya kalau kita mau sambung lagi konser teman-teman ada cahaya ini teman-teman oh iya oh iya semua ini teman-teman luar biasa kita paksa saja beginilah yang penting berhasil teman-teman ya karena emang nih sudah sebenarnya sudah ya panas konser panas teman-teman mantap sekali apinya coba kita cek lagi teman-teman masing-masing selnya itu berapa volt ya tadi sempat konser ting teman-teman error lagi gak ini 3,4 oke teman-teman 3,4 ya eh 3,6 3,5 oke coba yang ini 3,6 kalau yang ini teman-teman berapa ini 3,8 oke kita balancing teman-teman lumayan lumayan nanti bisa untuk menyalakan lampu semalam oke teman-teman ini yang nanti lampu akan saya pasang untuk membebani baterai ini ini 3 watt teman-teman ya jadi nanti setelah saya pasang juga mau saya videokan seperti apa penerangannya cahayanya seperti apa ya teman-teman ya kita lanjut balancing dulu teman-teman ini ada pengamannya kita buang dulu yang positif positif ya teman-teman ya seperti ini kemudian ini seperti ini ini positif ya nah seperti ini teman-teman saya lakban dulu teman-teman biar nanti mudah ya tidak ini repotan oke kita lakban dulu teman-teman terlalu besar ya kita belas aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati otomatis saya bongkar kemudian saya kemas lagi agar lebih bagus ya nah begini teman-teman kita balancing dulu dengan meng-solder ini teman-teman ya kita solder disini mudah-mudahan mudah-mudahan tidak ada yang terbalik kita cek ulang teman-teman takutnya terbalik betul 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 cepat bekerja teman-teman cepat bekerja teman-teman nah dalam penyeludiran ini teman-teman ya kita zoom ya biar lebih jelas penyeludiran ini kita butuh namanya fluke teman-teman kalau gak pakai fluke ini gak bakalan nempel ya nah disini sudah saya sediakan fluke bikinan sendiri teman-teman bisa dicari di video saya cara membuat fluke paling mudah dan mujarab gitu teman-teman ya oke untuk mengambil fluke dari botol ini jangan menggunakan besi ya teman-teman ya usahakan menggunakan kertas atau benda lain yang tidak apa namanya mengandung besi gitu ya jadi nanti gak gak rusak teman-teman ya karena kalau kita masukkan besi kesana langsung dia berbusa teman-teman bisa bahaya ya kita solder teman-teman kita perjelas lagi kita zoom aduh mohon maaf bergerak kameranya segini teman-teman ya top lihat teman-teman ini benar-benar menempel 100% teman-teman dari hasil fluke yang saya buat ini teman-teman tidak kalah apa ya namanya ya manfaatnya ya teman-teman ya kita solder saja disini teman-teman itu langsung menempel kemudian disini kita solder lagi untuk yang sel yang satunya sudah menempel dengan kuat ini teman-teman dijamin kemudian tinggal yang negatif ya teman-teman ya kita memanfaatkan bekas ini ya biar lebih mudah ini kita tinggal solder tambahan lagi teman-teman oke kita butuh kabel untuk balansi ini mau saya kasih waktu sampai 2-3 hari teman-teman ya sambil menunggu BMS saya itu datang biarkan saya balancing terus saja teman-teman itu biar lebih lebih mantap hasilnya ya oke kita solder disini kemudian aduh terlalu panas terlalu panas kita solder disini teman-teman kemudian yang ini juga kita aduh ini sudah saya balancing teman-teman dan kalau lihat bentuknya memang sudah mulai berkara teman-teman ya ini juga sudah mulai berkarat tapi masih oke punya ya menyimpan arusnya masih handal gitu teman-teman mungkin disini saja video saya teman-teman mohon maaf kalau ada berisik di luar sana karena pada saat saya merekam video ini masih hujan teman-teman terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati